Intro Saya berada di Komplek NUS National University of Singapore dimana kedua anak saya mendapat program beasiswa ASEAN Scholarship di tempat ini dan dari sini saya akan berbicara serial mengenai mendidik anak Inspirasi mendidik anak kali ini saya ambil dari ilmunya Thomas Armstrong yang dikenal sebagai tokoh yang mempopulerkan atau mengajarkan multiple intelligences dan tipsnya adalah bagaimana kiat-kiatnya mendorong anak sehingga kecerdasannya meningkat tugas orang tua adalah mengenalkan anak kepada berbagai pengalaman misalnya dibawa ke perpustakaan, dibawa ke museum, dibawa ke bengkel mobil, dibawa ke hangar Garuda, hangar airport berbagai macam lokasi kegiatan yang disitu sebenarnya mencerminkan pekerjaan orang tua boleh mengeksplorasi, boleh mengamati anaknya suka yang apa atau suka banyak hal lalu bisa menjelaskan aneka jenis pekerjaan di sekolah kami, di sekolah TK Happy Holy Kid kami ada namanya Hari Profesi dimana sekolah mengundang tentara, dokter, psikolog, pembicara, artis, kamerawan untuk mereka masing-masing bercerita mengenai profesinya dan dengan bangga menceritakannya anak memiliki aneka pengalaman orang tua tidak perlu mengarahkan atau apalagi menuntut kamu jadi dokter gitu ya bagus kalau emang dia seneng dokter dia lihat rumah sakit, rumahnya dokter bagus, mewah, kaya wah terkenal segala macam aspek tapi orang tua itu memberikan pengalaman kepada anaknya untuk anaknya yang mengeksplorasi aneka pekerjaan sehingga dia memiliki cita-cita nah itu yang membuat dia terdorong untuk mencapai cita-citanya dan dia belajar, belajar dia akan cerdasnya tentu berlipat kali ganda dengan orang yang hanya asal-asalan belajar dia semangat antusias kenapa punya sebuah pandangan pengalaman yang berhubungan dengan profesi mendongkrak kecerdasan anak menurut Armstrong adalah membiarkan anak melakukan kesalahan-kesalahan gitu ya jadi jangan eh gitu salah, eh gitu salah biarin dia salah lalu amati apakah dia mampu menemukan cara untuk menyelesaikannya bahkan ketika dia berjuang, berusaha untuk menemukan kesalahannya dia tersesat, dia buat bikin barang salah dia nyusun itu tidak benar gitu maka coba biarkan saja, jangan cepat-cepat dibantu maka itu akan membuat anak itu lebih cerdas gitu ya berstrategi, inisiatif, wah struggle-nya biarkan anak-anak berbuat salah dan menemukan jalan keluarnya lalu ajari anak itu kreativitas karena zaman sekarang tidak kekurangan orang IQ tinggi atau pandai dan kaya akan informasi karena memang dunia informasi terbuka lebar namun lebih penting hari ini adalah kreatif nah ternyata sederhana untuk kreatif itu ajari anak-anak membuat mainan sendiri menggunakan aneka barang bekas gitu ya kardus bekas, kaleng bekas, barang bekas, katon bekas, majalah bekas wah dibikin apa gitu ya berkreasi membuat mainan sendiri dengan imajinasinya membuat dari balok kayu membuat dari wah itu bekas mur, bekas gerigi, bekas rantai, bekas apa dibikin apa lagi gitu ya nah saya baru ketika membaca ini nih wah bener anak saya pintar dapat biasiswa dari kecil itu yang kita lakukan waktu itu bukan pengen anak kreatif sebenarnya ya karena miskin, gak punya duit gak bisa beliin mainan yang mahal-mahal di toko ya sudah lah ya yang murah saja ya rupanya kepepet ini membuat justru anak-anak itu kreatif gitu ya wih anak pajarot pintar-pintar ya iyalah mainannya barang bekas gitu ya kere banget gitu ternyata bukan kere, ilmiah banget Armstrong menasehatkan supaya anak belajar membuat mainan sendiri dari kreasinya sendiri bahkan kalau perlu menggunakan barang-barang bekas atau sampah-sampah yang tidak berguna dia jadikan sesuatu yang menarik dan kalau itu dilakukan oleh si anak tugas orang tua memberikan apresiasi wih bagus banget papa pasang yang di ruang tamu gitu ya jangan wah apa yang dibuang bikin rumah kotor ya anak tidak bertumbuh kreasinya biarkan dia membuatnya berikan apresiasi biar dia bangga panjang kalau perlu di ruang tamu atau diterung di atas meja wah kalau ada tamu datang ceritakan ini anak saya nih wah kreatif banget gitu ya tamunya bingung apaan tuh gitu kayaknya wajahnya bingung sih tapi dia gak ngomong kita ngerti tapi itu membuat anak wah dia bangga dia makin kreatif dan meningkat kecerdasannya inilah inspirasi yang saya sampaikan dari NUS Singapura salam dasyat luar biasa selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati